Hari berlalu dengan cepat, tak terasa pernikahanmu dengan Gatot Kaca akan segera ditentukan. Apakah engkau benar-benar mencintai Gatot Kaca dan siap untuk menjadi seorang istri, wahai anakku? Ayah Harajuna, aku sangat mencintainya, tidak ada lelaki yang ada di dalam hatiku, kecuali kakak emas Gatot Kaca. Dialah pilihan hidupku dan aku bahagia bersanding bersamanya ayah. Baiklah putriku, jika memang itu menjadi keputusan, ayah akan merestui. Abimanyu, sepertinya ada tamu yang akan datang, pastikanlah siapa dia Abimanyu. Benar ayah, dari pakaian kebesaran tidak salah lagi. Mereka adalah Eyang Pateh Semguni dan Wak Tursasana ayah. Pergi wah putriku, masuklah ke dalam taman keputren. Baiklah ayah, aku pamit ayah. Luar biasa. Apa, 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 apa? Elak tenang. Apanya? Kasatrian Madugoro. Oh ya jelas. Tambah, bagus. Oh ya jelas, pasti. Kelihatannya baru saja ada program pengecatan. Oh ya jelas itu. Beda dengan kepatian. Beda, kalau disini itu memang dirawat, diperbaiki, dananya lancar. Beda dengan kepatian. Sudah danyanya sedikit, dikorupsi. Alah kamu juga kebagian loh. Oh cuman sedikit, cuman 5%. Besok kalau anggaran turun, tak bagi lagi. Wah bagus. Harjuna, paman yang datang. Maaf paman. Apakah keperluan paman datang kemari? Kedatangan paman yang pertama meyakinkan keselamatan Harjuna dan Abimanyu. Yang kedua, paman membawa pesan dari anak Prabu Duridana. Untuk melamar Dewi Pergiwa akan dicadikan permesuri Putra Mahkota Sinapura, Radem Laksmana Mandra Gumara. Maaf paman sempuni. Apakah paman tidak mendengar kabar? Jika putriku Pergiwa, sudah saya jodohkan dengan gadut kacau. Dan putriku memantapkan hatinya, paman. Itu kan baru dijodohkan, belum dinikahkan. Selama belum ada janur melengkung dan undangan yang menyebar, masih bisa ditangguhkan. Sukanya begitu mengganggu rumah tangga orang. Udah, orang gak boleh. Beribu maaf paman. Jikalau aku harus mematalkan pernikahan putriku. Itu hal yang mustahil, paman. Karena kakak Ndabima akan marah besar kepadaku. Dan aku akan dianggap menjadi satria yang ingat janji. Yang bilang dibatalkan itu siapa? Bukan dibatalkan. Ditunda sementara waktu. Ya, de. Sementara waktu. Sementara waktu. Sementara waktu. Waktu yang lama atau waktu yang pendek. Bersosonogusati. Tapi ragu, Pak. Hei, gimana, Pak? Kamu gak pernah mendukung, Pak? Hei, gimana? Ung papan sungkun itu gimana-mana pasti berbohong. Tsss, edek. Aja. Wah, warnanya hijau. Sebenarnya ini semua bukan permintaan anak Prabu Deridana. Namun, ini permintaan khusus dari seseorang yang sangat dekat dengan Arjuna. Siapa, Pak? Dekat denganku, Pak Man. Sangat dekat. Siapa ini? Siapa? Tantas siapa, Pak Man? Ini mulai, mulai, mulai. Dia adalah Banowati. Wah, kakak anda dari Banowati. Ini, ini. Masuk. Sampai dia terluka dan kecewa. Jika dia kecewa, tidak ada yang bisa mengobati. Arjuna tega melihat hatinya terluka. Wah, kakak. Waduh. Pangan sungguh. Bagaimana? Ring satu. Ring satu, lho. Ring satu. Jika benar itu permintaan dari Kakanda Deridana Banowati. Rasanya sangat sulit, Pak. Sangat sulit. Sulit? Bagus. Arjuna memang lelah nanging jagat. Pria idaman wanita. Tidak mungkin membuat hati wanita terluka. Bagaimana? Memang sangat sulit untuk menanggapmu. Baiklah, Paman. Jika memang begitu, aku akan mengirimkan pesan kepada Kakanda Bima, Paman. Yang isinya? Paman tidak perlu khawatir. Keputusanku tidak akan mengecewakan hati Kakanda Dewi Banowati. Sip. Bagus. Terlalu bersemangat. Kabar ini akan saya sampaikan pada Banowati. Dan tentunya dia akan gembira. Ya kan, Der? Oh ya, oh ya, 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 ya. Arjuna, Paman pulang ke Hastinapura. Sampai ketemu tahun depan ya. Baiklah, Pak. Der, mulai, der. Tugas kita selesai. Sampai ketemu tahun depan ya. Terima kasih. Ayah Harjona Pergiwa Putri Aku sudah mendengar semuanya Ayah Perbincangan Ayah dengan Ayah yang sengkuni Apa itu artinya? Ayah akan membatalkan pernikahanku Dengan kakak Mas Gadot Gajah, katakan Ayah Bukan pergi, pergi Dengarkan Ayah Apa karena nafsu pribadimu Ketika menghancurkan harapan putrimu Pergiwa Putri Jika Ayah tidak merestuiku Lebih baik aku pergi dari Batu Gara Ayah, aku pergi dari Batu Gara Ambilan Sumpah ini aku pasrahkan kepada Tapi Ayah Ayah Bingung, hampir lulung Aduan, mumun, lera kawur Bingung, hampir lulung Aduan, mumun, lera kawur Bingung, hampir lulung Aduan, mumun, lera kawur Terima kasih. 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 Jangan kau tega dengan Abimanyu, dia hanya menyampaikan pesan, dia tidak bersalah. Ayah, dosa apa yang aku sandang, sampai paman Arjuna mengikari janjinya. Kanjeng ibu. Ya, gantot kaca. Maafkan butrang yang tak mampu mewujikan harapan ibu. Ayah, jangan keberangetan kata-kata. Semua ini hati kuat dari kesalahanmu. Apa yang telah kuat, apa yang telah ku lakukan, hingga paman Arjuna. Tidak ayah. Tidak ayah. Tidak ayah. Cukup. Apa? Jangan, jangan kurangi kudang. Tidak ayah. Tidak ayah. Tidak ayah. Amin. Tidak ayah.